Koordinator tim pakar dan jurubicara saat gas penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adi Sasmito menjelaskan, dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi yang diterapkan pemerintah daerah, bukan berarti daerah itu sepenuhnya terbebas dari COVID-19. Wiku menjelaskan bahwa PSBB transisi diterapkan karena terjadi perkembangan penanganan kearah yang baik dalam suatu daerah. Dilansir oleh Tribun News, hal itu disampaikan Wiku saat keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden Kamis 12 November 2020. Pada tahap PSBB transisi, kegiatan masyarakat harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Serta tuntutan lainnya yang bertujuan memutus mata rantai penularan COVID-19. Satgas COVID-19 daerah juga diminta mempertimbangkan pembukaan sektor utamanya yang beresiko menciptakan kerumunan. Satgas menanganan COVID-19 juga berharap masyarakat jangan egois dengan tidak berkerumun, karena dengan berkerumun dapat membawa malapetaka di masa pandemi ini. Wiku juga meminta masyarakat harus menghindari kerumunan karena menyulitkan untuk menjaga jarak apalagi tidak menggunakan masker. Maka risiko penularan sangat besar. Penularan kasus COVID-19 yang tinggi dalam suatu daerah juga mencerminkan masyarakat yang masih lengah dan tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu, Wiku kembali berpesan agar masyarakat tidak lupa menerapkan 3M dalam kesehariannya guna mencegah tertular atau menularkan virus COVID-19. Bersama kita lawan virus corona. Tribunews.com mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!